Intro Ya sebelum kita berbincang lagi dengan para narasumber kami hadirkan terlebih dahulu aktivitas kampanye para Capres dan juga Capres. Kita mulai dari calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan yang melakukan safari politiknya di wilayah Ambon, Maluku. Dan saat tiba di kota Ambon, Anies Baswedan kemudian disambut oleh ribuan warga. Warga Tumparua di jalan bahkan berdesak-desakan untuk bertemu dengan Anies. Anies mengikuti sholat subuh di Masjid Agung Anur di Batu Merah. Usai beribadah, Anies menyempatkan berdialog bersama warga. Anies menyinggung soal masih banyak anak-anak potensial yang tidak bisa berkembang karena minimnya fasilitas. Dalam jadwal kampanyenya, Anies akan bersilaturami dengan toko masyarakat kota Ambon di gedung Serbaguna Saferius. Serta melakukan pertemuan dengan para simpatisannya di gedung Islamic Center. Sementara itu, calon wakil presiden nomor 1, Muhammad Iskandar, menghadiri hayul musyahik ke-21 di Ponpes aliasni Pasurwan, Jawa Timur. Menurutnya, dengan kekuatan umat Islam yang sangat banyak di Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara dengan wisata halal terbesar. Kekuatan ekonomi syariah inilah yang bisa memajukan produk-produk ekonomi di Indonesia. Caimin menambahkan, jika wisata halal di Indonesia masih perlu dikembangkan karena masih tertinggal dengan Malaysia. Kendati wisata halal di beberapa negara Asia lebih maju, Caimin menilai potensi Indonesia jauh lebih besar dan beragam. Terima kasih.